Kepolisian Resor Kota Denpasar mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita yang mayatnya dimasukkan ke dalam koper pada Sabtu 4 Mei di Polsek Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Kapolresita Denpasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan pelaku pembunuhan berinisial AAR menyerahkan diri setelah melakukan tindak kriminal tersebut. Korban berinisial R.A. seorang wanita berusia 23 tahun bertemu di Kos Tersangka. Setelah keduanya berhubungan, korban mengancam pelaku akan memanggil teman-temannya karena pelaku tidak mau memenuhi kesepakatan. Tersangka merasa panik hingga melakukan tindak pidana penganiayaan yang berujung pembunuhan terhadap korban. Oleh tersangka dimasukkan ke dalam koper, kopernya itu ada di depan, dimasukkan korban dalam koper, langsung dari tempat kos-kosannya pelaku dibuang di bawah jembatan jembaran pukul 4 pagi. Setelah itu, jajaran konsekut penyidik restri di backup dari satu restri polis dari pasar mengejar pelaku. Pelaku menyerahkan diri ke kepolisian setelah sempat bersembunyi di rumah kakaknya. Tersangka dijerat dengan pasal 338 Subsider 351 Ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.